Anak-anak punya bakat, tapi tetap link yang dimiliki adalah dari orang tuanya. Gimana tuh Bit? Maksudnya mungkin buat rotizen yang juga punya orang tua, bagaimana nih mencari network atau memanfaatkan network yang kita punya. Ada rotizen orang tua gitu ya, anaknya punya bakat di bidang seni tapi mereka berdua nggak punya bakat seni. Gimana tuh Bit? Karena beberapa kali terlibat dalam sebuah kontes pencarian bakat, aku juga jadi juri, udah makin lumayan loh. Jadi walaupun orang tuanya nggak bisa ngajarin langsung, dia akan tetap cari gurunya. Malah yang mengharukan, kadang-kadang si orang tua ini nggak mau langsung lompat untuk jadiin anaknya sesuatu. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, transferan masuk. Bukan. Cairin boys. Bukan, bukan. Bagus dong. Apa? Kualitas. Ngecek kualitas udara dia. Kualitas udara bagus. Ini mungkin karena Pak Luhut juga kan bilang kita tuh harus sekarang pakai transportasinya yang masal. Apa namanya kalau transportasi masal? Transportasi publik. Nah itu. Gak kurang nih. Gua tes deh. Oke. Takutnya terlalu banyak menghidup udara yang nggak bagus, Tika agak sedikit berkurang intelijensinya ya. Baik, baik, baik. Iya, gua akan sebutin nama-nama terus kamu sebutkan siapa mereka. Oke. Lihat sini dong, lihat gue. Iya. Beyonce, Kelly, Michelle. Destiny's Child. Roni, Edwin, Yanni. Libels. Trionya mana? Trio Libels. Eh. Gue, 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 gue. Ah. Leoni. Dea Ananda. Alfandi, Triwakwek-kwek. Alfandi. Oh iya benar. Nih satu lagi. Agustina Tetelepta. Jirp. Yuliati Tetelepta. Siapa tuh? Lex Trio. Wah. Aduh. Lex Trio. Tapi berarti kan gue nggak terlalu banyak menghirup udara yang jelek. Siapa? Ini siapa nih? Gajah Mada. Bukan dong. Siapa? Yang mau datang ke sini. Bagian dari trio. Oh. Nola. Terus? Sintiala Musu. Sama. Sama si ini, si Nyicil Sugar. Ah, Nyicil Sugar itu apa? Penyanyi kecil suara menggelegar. Wee. Nyicil Sugar gitu ya. Bagi gue, dia ini adalah penyanyi ular berbisa. Ular berbisa. Aku tertutup. Bukan. Bukan. Ular berbisa. Artinya? Usaha lancar. Menyanyi bertiga bisa. Sendiri juga bisa. Wigibulia. Hehehehe. Tawa-tawa. Aduh. Kenapa kita nyekel? Karena kita bertemu nyekel. Terima kasih, Bidi. Aduh. Sini, sini, sini. Alhamdulillah dengan senang hati. Aduh. Set akhirnya di ROTV juga. Sibuk banget kok. Ih, luar biasa. Aduh, amin. Amin. Ngurus anak. Amin. Ngurus suami. Nah, terus apa lagi? Sibuk apa sekarang? Itu kenapa saya bilang amin. Ya, karena sibuk banget juga. Enggak, Mas. Kalau kemarin sibuk mendampingi Dewi latihan foli ketika prediksi melawan The Actors. Kamu juga. Iya, ada aku di sana. Cuma kelihatan kalian yang didukung sama istrinya. Gila, Dewi jago banget kan folinya. Prediksi nggak didukung sama istri ya? Ada. Yang ada istrinya ada. Iya. Iya. Istri-istrinya prediksi itu tuh lebih fokus ke konsumsi. Oh iya. Betul. Tidak laparan. Ini apa kabar? Alhamdulillah. Baik banget. Ke sini bawa mobil, tepat angkutan umum. Karena kami mendengar kabar kamu ini seneng banget pake angkutan umum. Ke sini sebenernya mau pake angkutan umum. Cuma karena belum tau trayeknya ya. Oh iya. Bener. Jadi biar aman, biar cepat syutingnya lancar. Oke. Jadi saya pake Pak Sumpir. Kamu kan public figure. Banyak orang kenal. Takutnya banyak orang minta foto lain sebagainya. Kok pake angkutan umum? Sebenernya sih karena aku bukan Dian Sastro dan mungkin Nicola Saputo ya. Walaupun dikenal pun ya masih pada baik-baik sih. Maksudnya masih aku gak terlalu masalah lah foto satu dua orang gitu. Jadi dan memang sebenernya semenjak jadi ibu sih. Jadi lebih sering ngajak anak-anak untuk naik angkutan umum gitu. Jadi memang sebenernya ya ketidak nyamanan itu. Atau ada gangguan-gangguan itu tuh ya dilewatin aja. Dini kematin aja. Dini kematin aja gitu. Artinya banyak orang kenal sama kita, sayang sama kita. Udah gitu aja ambil bagusnya gitu kan ya. Karena normal termasuk yang juga pengguna kendaraan umum. Sama. Asing. Kamu senengnya pake apa? Kak, ya semenjak MRT sih. Itu juga bantu banget. Sama sama aku. Semenjak MRT itu bener-bener jadi wahana ya. Wahana. Nah kan bener-bener ya. Berarti kalo doyen naik MRT hidupnya kebayang. Antara lebak bulu sebenernya HI. Hidupnya di situ. Sebentar lagi kan mau ada tambahan. Dan kemarin ada LRT. Wah itu udah berita gembira juga. Meskipun yang aku sering gunakan arahnya ke arah cibur ya. Iya, iya, iya. Tapi memang jadi semakin semangat dan buat aku sih satu waktu tuh terbuang sekali loh. Banyak terbuang ke macetan gitu. Iya, iya. Aku dari cibur pindah ke arah daerah Cilandak pun emang karena mengantisipasi atau ya pengen mengurangi. Betul. Stressnya tinggi banget. Iya. Biaya tenaga pikiran. Iya, iya. Gila-gilaan. Itu baru orang tuanya gimana? Anak-anak coba. Iya sih. Anak-anak ke sekolah itu yang gua tau dulu ya. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Dari rumah sampai ke sekolah. Lebih dari itu mereka udah gak fokus terima. Oh itu ada aturannya gitu? Bukan ada aturan. Maksudnya secara ritme tubuh, secara psikologis. Di perjalanan tuh anak-anak tuh gak boleh lebih dari 20 menit. Gua belum tau loh. Udah terlalu kelelah duluan iya. Makanya sebenernya alhamdulillah sekolah anak-anak kita kan cuma radius 2 km. Sekolah anak itu juga deket kan? Bener ya. Dekat diuntungkan sekali dengan dia. Anak-anak senang diajak naik ngotong umum? Mereka senang tapi beberapa hal, ya anakku tuh lucu. Si Widuri kan dia lebih apa ya, lebih out spoken gitu isinya. Aku tuh gak suka kalo ada orang tuh video-video ibu tapi gak bilang kayak gitu. Kalau di tempat-tempat umum ya gitu. Sebetulnya private ya kan? Sebetulnya sih itu ya. Sebetulnya sih itu ya. Jadi protisen kalo misalnya kamu ngefans sama seseorang dan dia lewat depan kamu. Kalo misalnya mau foto bilang aja sebetulnya kan. Jangan curi-curi. Temen-temen tuh banyak yang bilang kok ya gak sopan sebetulnya curi-curi foto gitu. Dulu kita suka ditunjuk-tunjuk berasa kayak di kebun binatang ya. Tapi itu dulu waktu kami masih terkenal gitu. Dulu kan keluar gini. Temennya Amin kan? Sekarang gak tau kita siapa. Temennya Amin. Kamu gak sendiri. Aku pun begitu. Jadi kemarin kami sebelum aku berkesempatan ke LAT ya. Kita tuh sempet punya kejadian. Aku sama Dan Bagus anakku yang ketiga. Gak segini lagi lah dan Bagus sekarang udah tinggi. Nah terus jadi kelewatan kereta. We miss the train. Yang harusnya dari Jogja ke Jakarta itu. Karena namanya Sam Argo Semeru. Jadi gini loh harusnya kesini. Ini lewat cuma selisih 1-2 menit akhirnya aku kesini. Ke arah Surabaya. Tidak. Yes. Ruci banget deh. Itu pengalaman banget. Nah udah. Intinya adalah begitu. Udah tau ini ke arah Surabaya. Dapet tugasnya cukup tanggap dari KAI ya. Terus Mbak nanti turun di Solo gitu. Udah lah di Solo. Tapi dari Solo kita kan akhirnya memutuskan. Mau ke Jogja lagi aja deh. Lagi-lagi. Manti kan kita naik si KRLnya. Bukan yang Secret. Ya gitu. Nah tapi Mbak ini Sabtu Mbak. Jadi rame banget ya. Udah lah daripada aku juga kejebak di Solo. Lumayan sampe malem. Ada keren si Argo Semeroy itu lagi gitu. Ya sudah. Naik KRL. Aku sama Denden. Itu lucu. Sama. Jadinya modelnya kayak orangnya kayaknya kenal gitu ya sama gue. Tapi sampe. Tapi sampe. Jadi ada yang gini. Foto ya Mbak foto foto. Terus foto foto. Terus oh iya kok iya. Terus gitu. Mbak siapa sih Mbak? Wah parah. Terus gitu udah. Ada yang bimu sebelah itu. Gue pikir dia mau nolong gitu ya. Terus gitu. Ih Mbak. Mbak kan Mbak Uud kan. Tapi mirip. Sama Uud. Ada Uud. Ada yang satunya bilang gitu. Terus cita-citata. Ya ya ya. Si tipu. Si tipu. Ya kejadian lagi nih. Terus gue cuman diem tapi udah agak kesel. Tapi ya atuh saya kan bukan. Tapi dia gak tau gue. Tapi terus dia kekeh. Aku tuh si Uud. Jadi aku bilang bukan. Gue takutnya jadi pas. Saya tuh Widi. Oh Fierate. Fierate. Bukan juga. Begak. Itu juga. Kalo itu mandiam-diaman di Instagram. Itu suka ke tag gitu. Aku Widi. Oh Widi Malik. Namanya bener laki-laki lagi. Itu lebih jauh lagi. Tapi kalo kita mundur lagi ke belakang. Sebenernya Widi itu kalo di dunia entertain. Itu pertama kali di sinetron malah ya? Sebenernya iya. Sebenernya kalo mundur ke mana dulu nih? Kalo aku awal banget di dunia entertainment panggung itu malah di teater. Oh teater. Teter. Masih kecil banget. Aku tuh kecelakaan. Jadi sebenernya penyanyi mengisi suara untuk pagelaran teater Bobo. Oh ya Allah. Dulu mah happening banget ya. Bobo. Kini malah. Gossip-gossip. Katanya ada pemeran yang masih kosong nih. Tapi pemeran pendukung lah. Kayak penari kupu-kupu apa gitu. Akhirnya terus mamaku pikir eh lucu juga nih. Gitu. Dimasukin lah gitu ke tanah. Jadi sebenernya pertama kali itu aku mengisi suara. Lalu dikasih peran. Di teater. Di teater. Di apa namanya. Kayak Mas. Bukan. Di tim. Di tim. Jaman dulu ke gedung jaman. Gedungnya Aksan. Aksan. Mamahnya Aksan. Oh Aksan Schuman. Di apa tuh kan. Gedung kesenian Jakarta. GKJ. Karena kan ada GIKA. Oh iya banyak. Ada galeri galeri. Itu ya gitu. Gedung kesenian Jakarta. Ya soalnya tuh gue juga baru tau. Dia ini dulu pemain sahabat pilihan Ronald. Bener dadoh sama Adik. Bener dadoh adik. Dadoh. Dadoh yang gemuk. Iya sama Adik. Hadis yang kurus yang kacamaten. Masa sih aku gak inget deh gue. Jadi itu saat-saat aku sedang ikutan Asia Bagus. Lagi bolak-balik untuk seleksi. Aku tuh yang sebenernya sama mamahku. Mamaku juga kan sebenernya main sinetron, si mamaku, jadinya dia cukup punya informasi kalau ada apa-apa. Nah aku tuh udah mulai, sebenernya ya balik lagi ke naik angkutan umum, itu memang sudah aku mulai dari dulu. Dari kecil juga. Jadi jaman SMP kita ya selain naik angkut pas SMP tuh udah bisa naik bus lah. Nah itu tuh aku tuh sampe inget banget ke tempat seleksi syuting itu, di audisi gitu-gitu tuh ya aku naik metromini tuh ke daerah Pasar Minggu gitu. Jadi saat-saat sebelum Masya Bagus tuh sebenernya ada saat-saat itu. Si sahabat pilihan itu bersama Adin dan Dado. Lucu, lucu banget. Itu di Youtube ada gak sih si sahabat pilihan? Kayaknya masih ada sih kalau ada yang ini. Oh perannya jadi apa sih? Temen-temen sekolahnya. Tapi maksudnya gak ada peran khusus? Tidak, karena memang mencoba di dunia sinetron, itu kan istilahnya sinetron lain. Iya sinetron, seminggu sekali tapi. Sama mamaku memang, jadi mamaku jadi peran guru apa, terus aku memang dapet perannya si temen-temen itu. Kalau Widi itu jaman angkatan ikutan lomba-lomba, nah itu tuh bareng Rio. Rio Febria. Bareng Glenn juga kan ya. Joy Tobbing, itu tuh temen-temen kita saling bersaing. Oh, seangkatan itu. Iya, sering jadi juara. Jadi gue gantian. Tahun ini yang juara Rio, tahun depan, awas ya Rio. Bener, tau lo tau kenapa gue menang? Lo mesti tanya kenapa gue menang. Ya karena bagus dong. Enggak, bukan. Ada strateginya. Jadi pada saat Rio menang, kenapa dia menang? Maka, mamaku tuh kan orang yang cukup British ya. Juri mau nanya apa gitu. Biar apa, Ate Mamut. Kan gila-gila banget juri kita. Legend abis. Tapi mereka cukup nolong gitu kasih tau. Apa katanya? Jadi ini ya, pada saat nyanyi lagu terakhirnya sini, gue cuman gue sama Rio nih. Penentuan siapa yang membawa si piala berkilir itu. Tau gak loh, gara-gara Rio tuh kalo nyanyi tuh Indonesia. Nah gue tuh kalo nyanyi tuh Indonesia. N-N. N-Donesia. Salah. Indonesia yang bener. Jadi kuncinya di situ, oh gitu. Bener loh, tahun depan. Gatau gimana tuh, Rio lupa kayaknya. Ya Indonesia, gue tau. Nah kuncinya. Gue pake Indonesia. Juara. Gue yang bawa piala berkilir. Karena itu fatal. Negara kita namanya Indonesia, bukan Indonesia. Yoi. Jaman dulu tuh sebenernya skena lomba nyanyi tuh ya itu lagi. Makanya Asia Bagus pun sebetulnya pesertanya itu lagi. Sama-sama. Itu Rio juga Asia Bagus kan? Iya, Asia Bagus. Karena kan kita masih sedikit ya. Sebenernya aku tuh ikut Asia Bagus tuh karena kesel aja. Aku bilang sama mamaku, mau ini cukup terakhir. Karena aku tuh seneng nyanyi, seneng di panggung. Cuman gak suka di nilai-nilai. Gak suka dikompetisiin gitu. Iya, kalo nunggu pengumuman tuh deg-degan tuh kayak ini naon sih gitu. Nyanyi mah nyanyi aja gitu ya. Iya. Kesenangannya hilang gitu. Jadi oke udah SMP pulang. Mungkin udah merasa gede kali ya. Malu gitu. Jadi aku mau sekolah aja gitu. Nah tapi terakhir, nah itu ketemu si emang Biangkerok. Siapa Biangkeroknya? Ketemu di loba nyanyi emang Nola. Oh iya. Aduh kok Biangker. Biangkerok. Biangkerok. Jadi dia tiba-tiba chat 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 chat. Kebayang Nola gitu. Kebayang. Kebayang Nola gitu. Kebayang. Dengan kode-kode ikutan dong gitu ya. Dia jujur ya. Baru pulang dari Singapura. Mamaku tuh ngerasa, uh ada lagi nih jenjang lagi gitu. Udah. Semenjak itu ikut Asia Bagus malah itu lah membuka jalan. Ke karir yang. Berarti Nola udah duluan? Nola. Jadi dia itu 92 tuh Mba Yanti. Oh Mba Yanti. Nenit. Nenit. Dulu tuh ada penyanyi juaraan juga tuh. Gacauan lomba-lomba lah. Nenit. 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 Bukan Nenit. Nenit siapa? Nenis. Sorry Nenis. Dewi Gita. Itu udah 92. Selisih cuman beberapa bulan aku masukin 93 nya. 93. Angkatan kamu adalah? Angkatan aku. Tunggu. Ada siapa lagi ya? Kayaknya ya itu. Gunci udah duluan. Nola udah duluan. Angkatan aku. Lucy. Lucy. Angkatan aku tuh pokoknya gak jauh-jauh sama Denada. Itu pada ikutan Asia Bagus semua. Iya. Malah yang menang kan Denada. Yang nge-rap di Jepang gitu. Masuk sampe ke Jepang. Chris Dayanti masuk sampe ke Jepang. Jadi abis tahapan Singapur ke Jepang. Kalau dia masuk. Jadi ada weekly champion. Ada monthly champion. Ada si grand champion. Dari Indonesia yang pernah menjadi grand champion? Chris Dayanti. Chris Dayanti sama Denada. 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 Dari sini selalu cancel. Sibuk. Padahal kalau dia datang. Kita akan bernyanyi. Sambutlah. Sambutlah Jepang. Sambutlah Jepang. Gak bisa syuting kalau malem. Katanya gitu. Nah. Kemudian. Apakah si Biang Kerok itu. Yang mengajak kamu. Untuk membentuk. AB3. Awalnya. Itu gak bisa. Itu Biang Kerok yang lain. Waduh yang lain. Yang adalah Pak Kris Patikawa. Oh. Pak Kris inisiatornya. Karena kan dia juga yang bikin Asia bagus. Waktu itu ya. Produsernya. Jadi memang. Waktu itu kan memang kerja di. Kasubrit. TVRI. Bung Kris Patikawa itu. Jadi. Sebenarnya. Bung Kris Patikawa itu sebenarnya. Orang. Kuncian. Artis-artis Indonesia itu. Bisa keluar. Bisa ikut sebuah festival. Di Eropa. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya. Menembus kesana itu sulit sekali. Kalau gak emang ada. Masuk ke sebuah federasi. Aktif masuk tau. Ngerti. Penyanyi berprestasi. Gitu. Jadi dimulai dari UT. Itu Bung Kris yang bawa. Gucahanaya. Triutami. Trio Libels. Iya. Gitu. Jadi memang dari situ. Lalu adalah si. Alumni-alumni Asia bagus. Yang punya bakat ini. Makanya di. Formatnya diubah-ubah sama dia. Jadi yang solo-solo digubungin. Jadi trio. Bahkan ada kuartet. Dan setelah AB3. Sebenarnya ada trio lain. Yang masuk ke festival. Itu Pak Kris Patikawa. Selain membentuk AB. AB. Apakah ADAL dan AU juga. Itu ABRI dong. TMI dong. Masih ABRI aja. Ya elah. Makasih lah aku jadi tau. Kita mah gak tau ya. Anak korbu ada sih. Tapi berarti. Chris Patikawa. Ya. Almarhum Chris Patikawa. Ya. Sekarang diikutin sama si. Si siapa yang. American Idol. Oh. Simon Cowell. Simon Cowell juga kan. Bikin One Direction. Ya. Bikin One Direction. Bakatnya Bungkris. Dengan namanya Bungkris. Pada saat itu. Kita dari. Rumania. Ke Finlandia. Ke beberapa tempat. Wow. Ya. Jadi emang festival internasional. Yang mungkin sebenarnya. Kalau waktu itu memang udah informasinya udah jelas. Apa. Teknologi semua udah jelas. Sebenarnya banyak bakat-bakat di Indonesia. Ya. Cuma karena gak nyampe informasinya. Dan kamilah yang tersaring. Akhirnya kami yang beruntung nih. Oke. Untuk dikirim lagi kesini. Dikirim kesitu. Gitu. Oke. Tapi apa yang membuat kamu. Oke deh nyanyi grup deh. Gitu. Sebenarnya. Mungkin. Kan oportunis juga ya. Ternyata walaupun gak mau. Aku tetep ya. Kalau saat itu. Karena ini. Aku mendapatkan kesenangan. Yang sebelumnya itu. Menanggung semua beban sendiri. Sendiri. Begitu. Deg-degannya segala macam itu. Dan memang sebenarnya kita tidak terlalu ambi pengen menang jujur. Karena pengalaman itu keren banget. Bayangin. Aku seumur uduri lah. 12-13 gitu. Sertanya 12-13 kamu? Iya. Karena aku baru lulus SMP. Semudah itu kamu udah. Eh lulus SMP. Lulus SD. Jadi memang. Makanya aku teh kadang suka agak emosi. Kalau ada orang bilang. Hah? Kayaknya kita udah nyanyi lama banget. Padahal kita mulainya terlalu awal. Kalau menurut aku. 12-13 tahun itu. EB3 udah terbentuk. 93. Itu. Jadi memang kita udah di. Wow. Itu yang buat aku tuh. Itu yang lebih seru. Daripada ikut lombanya. Jadi maksudnya. Cewek-cewekan. Ketemu nih. Terus gitu. Keluar negeri tuh. Ketemu buat setel lain. Lalu disana tuh kan beda banget. Budayanya sama kita. Kita yang baru melek banget gitu. Jadi remaja. Disitu tuh. Aduh. Disitulah aku ngerasa. Apa yang aku bawa sampai sekarang itu tuh. Sebenarnya dibuka. Dari perjalanan kita melihat dunia. Gitu. Jadi. Latihan sana. Latihan sini. Oke. Ronald lu tau gak sih. Mimpi apa. Kami. Waktu itu sih aku masih belum tau banyak. Sekarang baru sadar. Sepanggung sama. James Brown. Sepanggung sama. Do you feel good? Feel good. Cindy Loper. Kill who just wanna have fun. Masih ada MC Ham. Aduh. Itu tuh beberapa festival. Wow. Gila. Baca sejarahnya itu. Gila. Gila. Baca sejarahnya itu Celine Dion ikut disitu. Jadi emang tahun-tahun sebelumnya. Dan kita baru tahun sekian. Dan gue ke Rumania. Semua kota itu tau triutami. Gila. Indonesia. Indonesia. Triutami ya. Triutami. Gitu. Jadi kayak. Gila ya. Makanya katanya dulu waktu teh ke Rumania. Ke sana. Di bandara ada yang gitu. Apa yang nyambut gitu. Nyambut apa? Kau datang. Di bumi ke barang. Salah itu Krakatau kan. Yang nyanyi siapa? Ya ini sih. Cuma kan band-nya Krakatau. Baik-baik. Ya maaf. Ronald tuh suka kemasukan Seiful Jamil biasanya. Jam-jam segini. Kalau ada dia nyanyi dulu ya. Tapi bener jaman-jaman awal-awal. Ebitri ya pada saat itu kan. Iya Ebitri. Remaja tuh kayaknya semua kiblatnya ke mereka. Iklan vitamin. Iya. Iklan sabun, cair. Yes, yes, yes. Sabun bertiga tuh ya. Itu kan. Pucin cuci. Pada saat itu kan sabun klap. Sabun itu semua tuh. Biasanya harus bintang seter gimana gitu ya. Model. Ini tiga anak-anak kecil gitu ya. Gue tuh ada satu lagu yang selalu gue nyanyiin sama. Yes, yes. Gue saksi. Gue saksi. Sama U. Sama Ponakan. Sama kakak gue. Pokoknya sama temen gue. Enak vocal group itu selalu nyanyiin. Cuma nyanyiin ke yang. Mereka selalu vocalizing ini sebelum MC. Coba tolong dibantu. Wih, coba dibantui. Dibantu ya. Hidupku. Oh gitu. Kamu ikutan juga? Hidupku. Oh dia tuh alto. Sama sama gue. Ngapa? Kamu kan hidupku. Itu udah salah satu. Hidupku. Wih. Tuduh. Hidupku. Boleh. Satu, dua, tiga. Hidupku. Hidupku. Penuh gerak dan warna. Takkan berhenti. Asik. Ku rentangkan. Tangan-tangan kecilku. Raih kemenangan. Raih kemenangan. Tangan. Sumbang. Sumbang. Sumbang tuh. Ya. Sumbang. Ya. Karena biasanya kita kan kalo Widdy harus sama Nola sama Cynthia. Kalo gue harus sama Uwi sama Teima. Itu ada versi bahasa Inggrisnya. I want you. Gila dia tau juga. Never let you go. Sekarang ngefanser gue sama Ebitri dulu. Tapi ini bener. Gue saksi. Wah iya. Kalo misalnya nge-MC ya. Di backstage. Lama. Atau mau vokulation sebelum biar panas. Nyanyinya itu. Demi itu. Nyanyinya itu mereka. Sama kakaknya. Maka pun akannya gitu. Tapi era-era kita mewakili bangsa Indonesia lah ya. Mewakili negara. Di daerah lain. Itu memang. Memang. Sangat ini sih. Sangat. Epic banget gitu. Rasanya kita remaja-remaja yang. Ya iyalah bocil-bocil. Tapi. Tumpuannya tuh ya kita. Kami gitu. Dan itu memang. Buat aku aja gak bisa dilupakan. Andai bisa bawa Widuri ya. Maksudnya. Ada videonya. Kan aku juga gak tau ya. Rekamannya kemana ya. Oh iya. Aku tuh gak pernah ngulik banget. Sebenernya mungkin ada fans-fans itu. Pasti pada posting di Youtube. Cuman sampe sekarang belum nih. Itu tuh jadi satu kota. Di tengah-tengah. Yang lantainya itu tuh masih batu-batuan. Kayak jaman-jaman film. Jaman. Jaman pertama. Kejauhan. 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 Itu sebenernya harus bersanding sama Yongki Suwarno dan Mbak Riyati, karena Mas Yongki itu kan legend banget ya. Pencipta lagu dulu semua, Mbak Riyati, Yongki Suwarno. Mereka tuh power couple loh sebenernya gitu. Nah, karena Mas Yongki itu sangat cakep ya untuk urusan rekaman, jadi dia punya pembuktian gitu, siapa bilang penyanyi festival itu ga bisa sukses dalam rekaman. Siapa bilang penyanyi rekaman ga? Siapa bilang penyanyi rekaman? Ganteng selalu nyambung gue, ini hebat nih. Jangan atur, makanya jangan panci atur. Kami mematahkan itu, gitu. Jadi ternyata ya justru akhirnya yang mungkin jadi semakin orang tuh seneng waktu itu adalah, mereka bisa merangkul kita dalam jalur rekaman dengan lagu Bagaimana, gitu-gitu. Dan itu mengingatkan aku untuk menyebutkan Bianca Rock yang lain, yang adalah Mbak Fanny dari Avantgarde. Kalo ditanya kenapa video itu ada payung-payung dan sangat ikonik. Kalo ga ada ide dari Mbak Fanny itu untuk pake payung-payung bening ya, itu orang ga akan ikonik, seikonik itu sih. Maksud aku, sekarang kalo kita ingat-ingat peran-peran beberapa orang yang kayaknya kok ga diketahui siapa. Padahal jasanya besar buat kalian, gitu ya. Dan itu membentuk atau shaping our future banget, gitu. Sampai detik ini loh kalo lagi ngomong dengan AB3, ya pake payung-payung, gitu-gitu. Iya, ini tuh orangnya. Padahal bukan dari kita, siapa ya gitu. Berarti udah berapa tahun AB3 tuh? Berarti sudah, oh AB3 ini sudah berapa tahun? Sebenernya kalo dari tahun 1993 lo hitung di itu. 30 tahun? Yes, 30 tahun starting dari aku 12 tahun. Kemarin konser terakhir itu berapa puluh tahun? Jadi yang kita berhasil bikin konser itu, itu juga kalo ga ada Mas Okta ya, itu ga akan... Biang kerok juga tuh Mas Ekba, Mas Okta. Udah almarhum tadi. Iya. Biang kerok yang baik maksudnya. Gitu. 20 tahun AB3 itu, jadi udah 10 tahun yang lalu itu sih konser. Lalu kita bikin lagi kecil-kecilan di Palas itu pas AB3 nya 25 tahun. Berarti tahun 2023 ini harus ada dong? 30 tahun? Bulet lho, Wid. Angkanya bulet. Sebenernya gue tuh, makanya nih mungkin kita bertiga tuh belum ketemu lagi. Kayaknya kita masing-masing tuh punya sebuah kesedihan yang masih belum bisa diterjemahkan gitu. Karena Bung Gris Patiko kan meninggal. Nasiongki meninggal. Terus Bung Willy Puah ada lagi koreografer kami. Itu juga meninggal gitu. Orang-orang yang membesarkan kalian gitu ya. Sebenernya iya. Itu kan memang kita tuh jadi kayak terpisah-pisah. Karena kan kami akhirnya kan sempat keluar dari manajemen. Lalu kita berusaha sendiri masing-masing. Ada banyak alasan lah kalau dilihat pemberitaan itu ada. Jadi kayak ya ampun kita tuh tidak dalam baik-baik saja gitu loh pada saat. Until now? Sebenernya abis saat ini aku Nola, Cynthia dan Lucy bahkan. Itu sebenernya baik-baik saja. Cuman kan kita kan besar dari sebuah manajemen gitu loh Kang Ronald. Sebenernya kan punya prestasi bareng-bareng yang aku bilang tadi. Masing-masing punya banyak peran. Orang-orang mungkin gak tau ya tapi peran mereka tuh besar gitu. Dan tiba-tiba mencari satu sama. Ya karena kehidupan. Kehidupan membawa kita kesini 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 kesini. Kalau diomongin terus kan gak ketemu ribut. Akhirnya kita beda jalan tapi sebenernya kita masih baik. Tapi si intens apa kalian bertiga berhubungan? Setiap hari ada kontak gak? Nah makin kesini apalagi setelah pandemi ya. Aku rasa sih kalau aku sih emang Nola masih. Ya masih sering ya kalau gak ketemu ribut. Karena satu sekolah juga ya? Pernah satu sekolah tapi udah pindah. Anak udah gede-gede juga kita juga bingung. Cuman kalau Naura ada acara apa terus tiba-tiba aku juga disitu ada. Misalnya ntar jadi juri. Irisannya banyak lah ya kalau sama Nola ya. Ya kalau si emang Cynthia somehow ketemu di PIM LULU. Dia tembak main kita deh. Oh ngaturin anak-anak gitu. Atau dia kayak. Atau kita ngundang kan. Misalnya Cynthia paling sering tuh bikin acara ulang tahunan. Anaknya kan masih kecil-kecil gitu. Terus ada kakak Cynthia tuh kakaknya di Belanda. Jadi kalau lagi kesini suka ketemuan gitu. Ngumpul jalan-jalan bareng. Siapa yang pengen B3 ada konser tahun ini? 30 tahun. Sebetulnya komennya bagus. Ayo request. Kulis di kolom komen tuh ya. Ya kali-kali ribuan. Tapi kan ini udah mau abis tahun 2023. Eh apa juga bisa. Eh kan tahun politik. Atau ikutan sama ini aja salah satu capres gitu. Wah. Aku ditawarin loh. Aku ditawarin loh katanya. Berarti kamu biar lebih pas. Kan ada 3 pasang capres nih. Nah kamu nampak yang nomor 3. Kita tunggangi. Ini caleg. Dari, sorry. Gak usah. Gak usah ya. 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 Gak usah ya kalau bisa ikut gitu. Gimana tuh kalau gak ada ketertarikan ya. Jadi Mas Guru bisa marah berarti bukan merah ya. Bukan kan, tapi sempat ada itu lah, pokoknya ada yang sampai merayu, padahal aku udah bilang, aku gak bisa, bu aku gak punya kapasitasnya, tapi gak apa-apa, nanti semua kita belajar. Berarti ibu-ibu yang nawarin, ibu-ibu. Tapi memang aku dan suami malah, jadi aku sama, kamu sama suami gitu, terus aku kayak, wah, segampang itu kah? Oh, berarti segampang itu. Maksudnya, orang juga tau aku bukan di bidang situ, jadi aku merasa bahwa, wah, karena gampang, maksudnya jalurnya. Tapi kan biasanya seorang media tuh suka sama tantangan, maksudnya lu dulu pernah, di media aja dia pernah jadi pembert dulu. Majalah Fitness Indonesia. Nah, kalau olahraga aku suka. Kalau orangnya ada ketertarikan. Oke, tapi itu kan menjadi pimpinan redaksi, bukan olahraganya gitu loh. Ada sisi manajemennya, ada sisi jurnalistiknya. Karena apa? Karena mereka menawarkan Balolita Maleholo. Oh, ini merah ya, Fitness Indonesia tuh merah. Merah ya, merah media. Merah media ini, aku seneng banget. Jadi mereka juga tau bahwa siapapun yang nantinya terpilih, nanti tetep harus sekolah. Jadi aku diberangkatkan ke New York, sekolah dulu. Oh, enggak instan cemplungin langsung. Makanya aku mau itu, gitu. Jadi standarnya ada. Karena kuliahnya di luar, sekolahnya. Bukan sih, karena disekolahin. Sekolahin udah disekolahin. Jadi maksudnya kita semua walaupun, aku kan enggak ada jurnalisme, enggak ada. Dan maksud aku tetep aja, namanya media tetep harus ada. Suka supportnya, iya. Tapi kemampuan mengolah medianya masih belum punya. Masih belum punya. Jadi memang kami segrup, aku pun ada managing editornya. Jadi FM Red tetep ada managing editornya. Kita bareng-bareng di sana. Jadi gimana sih sebenarnya bikin sebuah media olahraga, yang dulu kan masih belum semelek sekarang ya. Sekarang orang pada melek olahraga. Dulu itu bener-bener sumber informasi banget gitu loh. Fitness itu akhirnya jadi salah satu pionirnya. Kita tuh berhasil mengumpulkan pada saat bulan puasa, itu pemain apa, kita bikin event olahraga. Jadi ada sepeda. Itu tuh ribuan yang ikut waktu itu. Jadi beberapa prestasi juga sempat dibuat di dalam bidang olahraga, dalam jalur majalah fitness gitu. Tidaknya ada passion lah. Tantangan itu harus ada passionnya gitu kan ya. Betul, betul. Masih inget dulu gue. Jadi cover. Ternyata apa lu? Fitnes Indonesia? Gak mungkin. Fitna Indonesia mungkin. Dapet aja super soul. Sebenernya. Jadi kalo emang itu sesuai dengan minat. Dan memang waktu itu bener-bener aku juga orangnya memang sebenernya terlalu banyak interest kalo aku bilang. Jadi sebenernya kata orang tuh bener-bener. Sukanya banyak. Iya. Kalo memang lu punya kemampuan, punya ketertarikan. Tapi kadang-kadang kita harus memprioritaskan. Betul. Nah, ternyata gak aneh kalo orang bilang katanya akhirnya tahun... Berapa Saek Tihanafi itu? Oh itu 2000. Iya sekitar itu. Ternyata memang dari dulu base-nya tuh adalah teater gitu. Makanya Saek Tihanafi dapet nominasi FFI kan? Tempat. Lantai 13 film horror, dia juga dominasi juga. Iya. Berarti emang kemampuan seninya bukan hanya di vokal. Tapi juga acting. Kayaknya gitu. Eh, paksih. Karena mungkin udah ada jalurnya dibuka sama Mah ya. Maksudnya jalur tampil di depan umum. Lalu si teater itu tadi gitu. Dan memang anaknya seneng punya banyak interest gitu. Jadi emang dari SD kan sebelum ikut-ikutan si teater itu nyanyi. Jadi pengisi suara kan emang di sekolah juga. Kalo apa-apa Mah guru tuh. Widi kamu ikut lomba ngarang. Widi kamu ikut lomba jern. Lu ikutan lomba ngarang mah kamu jagoan. Dokter kecil. Lomba gibah gue menebak. Ngarang gosip. Jadi lomba menulis. Jadi karangan gitu. Tulis sampe berlembar-lembar. Aku tuh seneng. Kenapa? Karena suka dikasih pulpen. Pulpen bagus-bagus gitu kan. Kalo mau nulis rendah. Kilometri. Selama big. Jadi dipake gitu buat nulis. Buat apa nih pulpen dipake nulis gitu. Jadi dikasih lebihan. Jadi aku dapet. Ya maksudnya waktu zaman. Tapi nulis masih ga? Masih. Apa bentuknya? Ya sebenernya waktu zamannya fitness aku juga seneng. Karena si pemerint itu kan jadi menulis. Tapi itu kan tugas kamu sebagai pemerint pada saat itu. Betul. Sekarang kamu udah ga punya jabatan kerjaan itu lah. Ya aku mau nulis lagu, Kang Ronald. Lagu. Gak maksudku? Nulis prosa, nulis esai, nulis visi. Ya maunya. Tapi lumayan loh. Dengan adanya caption-caption ini. Aku jadi ada tersalurkan loh. Bikin tulisan-tulisan. Nah. Ya. Jadi buat kamu nih. Rotizen. Kalo kamu follow instagramnya Widi. Itu ga asal nulis captionnya. Captionnya beneran dibikiri. Dipikirin dulu. Pakannya lebih bagus. Iya. Tapi kan maksudnya keluarga itu juga keluarga seni. Maksudnya ketemu sama Dwi Sasono. Yang mentan pacar. Terus akhirnya kembali ya. Akhirnya menikah gitu. Dia juga seorang aktor yang bukan aktor main-main gitu kan. Mainnya selalu luar biasa. Kalau bodoh bodoh gitu. Ini nyambung sebenernya sama tulis-menulis itu tadi gitu. Aku mungkin terlatih menulis juga. Karena waktu zaman SMA ya. Aku tuh kerjanya nulis surat aja sama Dwi. Jadi bukan si Dwi nya agresif? Bukan. Bukan masalah agresif. Gagak masuk mulu tuh anak ke sekolah. Anjir bandel. Jadi bolos gue menyariin. Kita kan sekolah kadang-kadang juga harus pergi. Ada izin acara ya gitu. Jadi gue kalo ketemu ya. Dulu kan gak ada tuh. Handphone. Apa yang kamu tulis? Apa aja ya marah-marah ngomel. Lu kemana sih gitu. Atau ya lagi kangen ya bilang kangen gitu. Dan surat-suratnya masih disimpen. Dwi disimpen sama kamu? Diberdian-berdian. Oh my god. Ternyata aku ngirim. Jadi adalah sebuah acara. Terus lagi ngobrolin tentang momen kebersamaan gitu. Terus disimpen itu semuanya. Terus kita bacain salah satunya. Surprise si Dwi ternyata ikut acara itu juga. Aku gak tau. Ketika kamu tau Dwi menyimpan surat-surat kamu. Kamu kaget. Aku tuh kaget. Selain surat. Ada satu foto gue di pingkai. Terus kacanya pecah. Jadi rengat lah. Gak pecah berkeping-keping. Jadi rengat rata gitu. Terus ada tulisan. Only you can break my heart. Wow. Itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Bisa musik. Jadi. Mereka bucilis ader ya. Jadi. Ya. Aku rasa sih ini juga berkat. Karena ibu mertuaku telaten. Kayaknya juga disimpen sama ibu mertuanya. Ibu Dira. Ya udah gitu. Ada dalam. Jadi pas mau nikah. Gue tuh main ke rumahnya Dwi. Terus ada di kamarnya. Itu ibunya. Itu kan ada. Itu tuit. Di bawah tempat tidur. Ibu apaan sih gitu ya. Udah pas diliat. Itu. Si surat-surat itu. Cocak sih. Banyak banget ternyata. Ente yang nulis. Gue lipet-lipet terus ya. Pake dihias-hias pinggirannya gitu. Seperti pas kau. Gimana-gimana gitu. Pake kertas surat warna pink. Oh Kelly katanya kepada dulu. Jadi emang iya ketemu ya. Tapi itu hal yang mungkin banyak yang belum tau rotizen ya. Nah sekarang. Ya. Zaman sudah berbeda. Bagaimana cara kamu mengekspresikan. Rasa. Apapun itu sama Dwi. Wah. Menarik ya. Ketika kita sudah punya banyak. Jalur untuk berkomunikasi. Jadi terlalu banyak gitu. Jadi kita. Kalau menurut gue sampai sekarang ini aja. Masih struggling sih. Dalam soal komunikasi. Karena gini. Udah terlalu banyak lintasan jalurnya. Oke. Gitu. Dia dengan dirinya sendiri. Dia dengan mungkin pencitraan dalam sosial media. Guepun. Ya gak sih. Iya. Jadi kadang-kadang kita dengan diri sendiri aja. Jalurnya udah banyak gitu. Kita dengan orang sebelah kita jadi jauh dong. Gitu. Jadi itu. Itu yang aku bilang. Ini gak semudah itu ya. Maksudnya. Makanya lucu. Selalu menyenangkan. Ngobrol tentang. Saat kita gak punya apapun. Untuk bisa kita. Ungkapkan. Melalui surat. Sekarang udah terlalu banyak. Jalur-jalurnya kan. Tapi ya. Untungnya. Dwi itu sangat. Dekat sama keluarga. Jadi dia bener-bener. Kalau gak ada acara apa. Selesai. Lokasi apa gitu. Apa. Dari lokasi syuting. Dia di rumah. Malah aku yang kadang-kadang. Harus dorong-dorong dia. Untuk. Tergaul. Makanya. Olahraga. Sekarang ini ketemu temen-temen tuh. Gue seneng banget. Kalau bisa. Nah. Cuma itu tadi. Kebersamaan itu akhirnya. Yang menggantikan komunikasi. Jadi. Gak usah. Ngomong banyak-banyak. Masalah. Bareng-barengan. Gitu. Bisa. Karena sebenernya. Di obrolin juga. Mirip-mirip kalau. Ya. Teori lah. Gitu ya. Sebenernya udah gak usah banyak di omongin. Iya lah. Gak usah banyak teori. Beda sama dulu ya. Karena sekarang. Kadang-kadang kita. Antisipasi aja. Pasti ada kejadian. Si kecil beginilah. Si gede. Berantem inilah. Dan itu tuh. Kita kayak. Harus udah siap-siap. Jadi partner yang. Ya. Gak kompak-kompak amat sih. Cuma paling gak. Jangan sampai salah. Salah amat. Menyikapi gitu. Iya. Kalau gue sih senang. Ada waktu yang berkualitas. Dilakukan bersama. Dialami bersama. Supaya itu tadi. Gitu. Gak ketinggalan. Momen lah. Iya. Ya. Kalau dulu mungkin. Widi kan. Ada mamah. Yang membuka. Jalan lah. Untuk ke dunia entertainment. Nah. Sekarang. Widi sama Dwi. Termasuk. Yang gitu juga gak. Sama Dwi. Sama. Widuri. Sama. Den Bagus. Gitu. Aku membuka jalan. Jelas. Kenapa? Karena. Jelas banget bakatnya. Udah gak bisa ditukar. Siapa paling kuat siapa? Karena anakku yang. Kan yang pertama dulu deh. Karena dia cuma sesi 2 tahun. Sama Widuri. Belum lahir tuh. Dru itu aja udah kuat. Jadi dia tuh udah. Gak fales. Udah gak yang. Udah nempel. Apapun. Coldplay. Lagi main. Tiba-tiba. Ntar dia berapa. Saat itu. Dia bisa nyanyiin. Bukan lagunya loh. Bahkan. Musiknya. Oh dia main apa? Bagian intronya. Enggak. Maksudnya dia melakukan intro-intro yang nempel gitu. Nah karena itulah. Akhirnya umur 6-7 tahun. Aku tawarin. Mau belajar instrumen gak? Apa dia? Ya akhirnya dia pilih gitar tuh. Nah. Lahirlah adiknya. Cuma sedisi 2 tahun. Mereka kompetitis. Satu sama lain. Nah. Keren abis. Gitar. Jadi Widuri juga belajar gitar. Keren. Dari situ aku liat. Apa yang gue. Maksudnya kita rangsang. Tapi kok dia pesat gitu loh. Nice. Dari situ aku merasa. Oke. Mari kita bikin sesuatu. Nah. Ketolongnya adalah. Karena ada media sosial. Jadi sebenernya media sosial juga banyak bagusnya. Oh iya. Aku itu waktu yang cukup lah untuk anak-anak bisa capai sesuatu. Misalnya, yuk kita belajar acapella, nyanyi lagu ini, ibu ada lagu ini, kamu bisa nggak? Belajar harmoni? Bisa. Yuk, kamu belajar satu menit, main gitar ini, mau sambil nyanyi bisa nggak? Kalau emang nggak, nanti adiknya yang nyanyi itu sebaliknya. Jadi itu terukur perkembangan-perkembangannya dan terekam. Dokumentasi it. Jadi progresnya tahu kamu ya. Ada progresnya. Dari situ, makanya aku pikir, wah dibilang membuka jalan dengan sengaja juga mungkin nggak ya. Cuman emang niatnya mendokumentasi, tapi artinya mereka juga akhirnya jadi kelatih untuk tanggap. Dan mereka yang tadinya, mereka membuktikan sendiri, tadinya apa nangis-nangis, nggak bisa, susah gitu. Tiba-tiba beberapa, nggak nyampe setengah jam, ulang-ulang, ulang, 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 bisa. Mereka tuh ketawa-ketawa, begitu udah bisa. Jadi mereka sendiri jadi pede, lah makin pede. Nah, si Ucil lahir, yang si Ucil bagus, lumayan jauh, 4 tahun. Dari Widuri kerjanya 4 tahun. Aku mah arah-arahin aja, ini mas udah gitar, kakak dari gitar ke piano si Widuri. Kamu drum aja, emang dia main. Kalau main ke restoran, itu tuh ampe patah mulu. Gila, kwep. Dan bagus, drummer ini, drummer termuda, sekaligus penyanyi termuda, untuk menang Ami Awards dan tercapai. Di lagu-lagu anak itu. Serius, gue nggak tau, ceritain dulu. Itu adalah 5 tahun. Jadi, dan bagus ini, 5 tahun, kakak-kakaknya ya dihitung aja. Oh my God. Kita ikutin, jadi gue menulis lagu, sama ada Ana Akcuman, sama si Ava, Victoria. Kita jadikan lagu di tahun 2020 itu, mereka nyanyiin, mereka main musiknya juga. Lalu masuk ke Ami Awards. Dan tahun itu dia dapet best trio. Aku cuman target gini, harus tahun ini, 2020 itu, dan bagus 5 tahun. Siapa anak 5 tahun? Nanti udah tergede-an ya, kalau ada tahunnya. Sebenernya, dia nebeng kakak-kakaknya, jadinya masih kategori anak-anak. Jadi, Widuri tuh, Drew sama Widuri sama Dan Bagus, mereka as a group as a trio. Maksudnya, buat seorang ibu gitu ya, orang tua, gak usah penyanyi ya. Aku bahagianya apa? Karena mereka tuh bisa membuktikan bahwa satu sama lain bisa depend on each other gitu. Dan mereka merayakan kemenangan itu bersama-sama gitu. Den, kamu bagus. Memang namanya Den Bagus. Nah, sekarang mungkin bisa dibilang Widuri nih yang lagi kerjaannya banyak ya. Setelah keluarga Cemara yang dia lucu banget itu ya. Yang pertama masih kecil banget, yang kedua udah mulai agak gadis ya. Iya, di cek toko sebelah udah kelihatan tuh. Jadi emang kalau si Widuri, karena dari 7 tahun dia bermusik, tapi terus yang emang mungkin karena mirip aku. Mungkin jadi pusat perhatian lah, lebih jadi pusat perhatian. Jadi tawaran untuk main film aja tuh datangnya ke rumah. Jadi bener-bener di ketok-ketok sama produsernya. Oh gitu? Iya. Jadi ini akan ada cerita film Korga Cemara. Mau diambil IP-nya. Lalu mau dibikin. Kita pikir Widuri cocok untuk langsung aja. Cocok untuk melakukan arah gitu. Widuri juga gak tau arah siapa. Gak apa-apa itu filmnya. Jadi aku ceritakan, kakak ini mah bagus. Dan aku senangnya karena itu tadi. Ada waktu untuk developmentnya. Jadi bener-bener dikasih waktu 2 bulan sampai 3 bulan sebenernya. Belajar pendalaman karakter gitu ya. Betul. Dan itu semua gak main-main kan. Bener-bener ada psikolognya, ceritanya seperti ini. Bergulirnya juga dipertanggungjawabkan. Memangnya treatmentnya bagus film itu sih. Jadi dari situ Widuri percaya diri. Dan dia tau bahwa dia bisa karena dukungan banyak orang ini. Sama seperti cerita aku waktu di Ibitri kan. Memang di situ karena banyak orang ini. Support sistemnya mendukung. Dan kalau gue liat ya. Anak-anak lu tuh punya star quality loh. Amin. Amin. Gue baru ketemu sama anak-anak lu ketika dia bawa sama kalian. Lakihan volley kemarin. Wah jahat ini. Serius loh. Kan ada loh yang dari kecil. Star quality udah keliatan gitu loh. Kayak anak gue. Ada berkah. Oh ada banget. Ada berkahnya. Yang mana anak gue. Anak lu punya lion star quality. Plastik dong. Gak boleh. Tapi itu mungkin yang menyebabkan. Lagi develop film juga untuk keluarga. Iya. Jadi aduh kita sebenernya. Ketau aja sih sih. Ketau aja. Ketau apa sih. Dia mah bener-bener. Intel-intel itu nya luar biasa. Aku lagi whatsappan sama Dwi Sasono. Gak mungkin dong. Gak tau nomernya gue. Gila. Tolong Fenros hati-hati anda ya. Ini lebih banyak intelnya. Ya. Film apa Wih. Jadi. Nah Widuri ini. Aku ada masa-masa kemarin lucu. Ini mungkin orang tua bisa relate juga. Jadi ada saat-saat dimana Widuri udah main film keluarga Cemara. Yang satu. Lalu ada keluarga Cemara dua. Udah GR nih kita nih. Wah ini. Kayaknya emang disini jalur kamu. Sampai gue sebagai ibu yang tadinya slow-slow aja. Ya udah main film sampingan gitu ya. Sampai gue berasa berpikir. Berpikir bener. Sampingan aja tetep gue pengen dia sekolah kan. Iya. Sampai akhirnya gue agak goya. Wah kita pindahin di sekolah. Supaya kan kegiatan sekolahnya jadi 50-50. Yang tadinya mungkin cuma berapa persen di syuting. Sekarang jadi lebih besar juga. Gue pindahin. Pandemi pula. Gak ada tawaran film apapun. Ada lah. Tapi kan gak semua kita terima. Jadilah waktu udah diluangin. Sekolahnya kan bisa hybrid. Online, offline. Udah pindah sekolah. Gak ada. Eh tawaran gak ada gitu ya. Jadi menurut aku. Emang kadang-kadang. Jangan menyerah gitu. Kadang-kadang kita juga kan perlu punya strategi. Kita sampai segitu berkorbannya lah gitu ya. Nah sekarang anaknya. Anaknya sempat sedih. Kok aku kangen syuting. Karena emang lagi bener-bener seder-sederanya. Lagi semangat-semangatnya. Baru dapet awards lagi. Jadi waktu 2 tahun berturut-turut dapet awards jadi Ami Awards. Sebagai trio. Eh terus dapet si Best Actress kan. Waktu di Ima Awards. Itu kan lagi seneng gitu. Ami dan Ima ya. Ami dan Ima ya. Jadi akhirnya ada saat-saat krik-krik juga tuh. Dan itu lumayan bikin dia agak sedikit. Agak daun. Tapi sebenernya kalau menurut aku sangat beralasan. Karena umurnya lagi nanggung juga. Dia anak-anak tapi udah... Disebut anak-anak agar remaja gitu ya. Tapi mah tetap ada rezeki mah ada. Jadi ada si Ernest bikin CTS 2. Itu juga keinget Widuri. Karena lagi datang interview untuk film keluarga Cemara 2. Jadi dia lagi develop cerita. Gak-ngah Widuri itu udah sedide itu. Itu dapet. Jadi maksudnya ibu-ibu bapak-bapakmu jangan patah semangat. Kesempatan, peluang ada dimana aja gitu. Betul. Oke. Tapi kan gini. Anak-anak punya bakat. Tapi tetap link yang dimiliki adalah dari orang tuanya. Betul. Gimana tuh? Maksudnya mungkin buat protizen yang juga punya orang tua. Bagaimana nih mencari network atau memanfaatkan network yang kita punya? Oke. Buat aku yang paling penting adalah kalau memang yang jadi fokusnya adalah si anak. Bakatnya. Kita matengin bagaimana cara anak itu membawakan dirinya. Menurut aku networking oke boleh. Tapi yang penting orang langsung melihat itu adalah bakat dan pembawaan diri anaknya. Attitudenya ya. Jadi iya. Aku pastikan anakku nah Widuri karena perempuan bos. Perempuan itu memang punya kualitas dari kecil itu beda. Iya kelihatan. Ngobrolnya aja beda. Jadi itu aku latih. Jadi setiap misalnya dia interview kemana gitu. Aku selalu pengen kamu mau jawabnya apa. Kan suka minta pertanyaan tuh. Ini gini kamu mau jawabnya apa. Ini ini ini. Kakak biasanya ada durasi. Kalau ini begini gini kayaknya pilihan katanya gini. Kalau mau bilang senang. Senang tuh ada senang ada gembira. Ada aku bersemangat. Beberapa macam reaksi tuh kamu ajarin itu ya. Jadi beberapa hal. Jadi itu membuat dia makin percaya diri. Itu membuat dia merasa bahwa sesegala sesuatu perlu dipersiapan. Jadi menurut aku networking penting. Tapi paling nggak kalau ibu atau bapak punya anak-anak yang memang punya bakat. Coba dipersiapkan dulu nih. Iya. Sehingga si anak ini memang layak. Betul. Untuk menjadi sesuatu. Iya. Dan dilatih. Betul. Dilatih. Emang nggak bisa kalau nggak dilatih. Ada sasat dia salah. Ada sasat itu. Tapi gini. Anak-anaknya beruntung. Ada kamu ada duit. Yang mengerti dunia itu. Iya sih. Ketika ada rotizen orang tua gitu ya. Anaknya punya bakat di bidang seni tapi mereka berdua nggak punya bakat seni. Gimana tuh? Karena beberapa kali terlibat dalam sebuah kontes pencarian bakat gitu ya. Aku juga jadi juri gitu ya. Udah makin lumayan loh. Jadi walaupun orang tuanya nggak bisa ngajarin langsung gitu. Dia akan tetap cari gurunya gitu. Malah yang mengharukan. Kadang-kadang si orang tua ini nggak mau langsung lompat untuk jadiin anaknya sesuatu gitu. Ada beberapa pengalaman. Karena anaknya udah tau orang tuanya pengen anaknya belajar silat misalnya. Tapi si anak ini maunya nari. Nah banyak juga orang tua yang gue setuju ya. Nggak terlalu memaksakan harus ke dunia hiburan gitu. Jadi sebenarnya dia ngedukung anaknya yang penting happy dalam bidang itu gitu. Jadi maksud aku sekarang yang paling penting ya. Kalaupun nanti anaknya itu memang nggak mau daya kerjasama untuk bisa ditambil dunia hiburan. Ya udah. Anak itu akan mencari loh. Cari sendiri gitu. Misalnya ntar nggak dari orang tuanya. Tapi ntar dia pasti dari temernya. Eh enak tau cari duit. Ntar ini lo terkenal. Jadi nggak dari orang tuanya juga. Pasti mama jalannya kesitu kesitu. Karena di saat remaja pun sebenarnya mereka udah nggak mau dengerin orang tua sih. Bener. Teman-teman lebih didengerin gitu. Teman-teman lebih didengerin. Ini gara-gara kemarin abis ikut latihan sama psikolog ya. Sama parenting gitu. Sama parenting obat. Jadi begitu remaja sama orang tua tuh kadang-kadang nggak didengerin. Nggak didengerin sama temannya. Berarti begitu. Betul. Prinsipnya Widi sama Du juga. Suatu saat nanti ketika Drew, Widuri dan Bagus. Dan Bagus. Kayaknya aku nggak di hiburan. Kalian akan tetap mendukung. Betul. Sebenarnya jujurnya aku nggak kepengen anak-anak aku tuh sebenarnya ada di dunia hiburan tuh. Karena aku ngerasa saat-saat sekarang terutama. Itu banyak banget yang toxic tuh banyak sebenarnya. Aku jadi orang tuh terlalu pengen apa-apa tuh menyenangkan orang. Bukan jelek. Tapi kadang mengorbankan perasaan banyak gitu. Dan buat aku, kalo kita akhirnya nggak lihai, kita nggak ambil baiknya gitu. Ya bisa jadi bahaya gitu. Betul. Jadi aku sendiri dunia entertainment itu hanya untuk orang-orang yang sangat kuat. Lahir dan batinnya, mentalnya. Berarti kita juga berkuat nih? Ya. Aku udah terwati. Karena itu uang. Jadi gua jauh. Kita tuh kuat. Ya kadang berbulan-bulan nunggu show. Ya belum ada. Mana nih tawar MMC nih. Kuat, kuat. Ya mungkin ada TV yang belum bayar ya. Dari sebulan bisa jadi tiga bulan. Ada jurat ya. Kuat sekali kami. Ada yang kuat liat. Sepuluh tahun yang lalu bayaran segini. Sampai A aja. Sampai sekarang nggak naik mas. Yang penting kan ada uangnya gitu ya. Ya bisa diliat lah sama kamu juga rotizen. Bahwa bisa dibilang keluarganya Widy mah family goals banget ya. Aduh amin. Serius? Panjang banget seperti itu. Amin ya robal alamin. Lu kalo ke rumahnya naksir banget ya Nala. Ada. Masih si lukisan itu masih ada? Masih. Mural. Si mural itu. Kan cita-cita lu. Lu agak ngeri sama Tiga nggak sih? Dia tahu semua tentang lu. Iya mah. Stoker abis. Every bed you take, every move ayo. Oh. Lebih watchin yuk. Lebih watchin yuk. Dari dulu. Tapi sampe tuh ke rumah-rumahnya. Dau dari mana? Kamu? Lehek CC TV ya. Lu gua langganan majalah asri. Eh langganan disitu diliput ya. Aduh. Nah Ronald karena nggak terlalu ngefans sama gue sih. Ya jadi dia kayaknya nggak terlalu peduli siapa ya. Siapa ya Nia? Siapa ya? Begitu rumahnya jadi waktu itu. Lu nggak minat deh. Masuk semua majalah. Beda kalau dia minat mah. Supporter sejati sama gue. Ya udah. Kita wancerin dulu tapi dirumah lo. Yuh kapal. Boleh. Boleh nggak? Sama anak-anak. Nah. Lucu tau. Lucu ya. Lucu ya. Lucu ya. Lucu ya. Lucu ya. Lucu ya. Lucu, lucuиной. Aduh. mestinyaimated Sarah Morris. Lu mana si? Lucu, lucu. Ya apa nggak ada kemungkinan kalian build maunya karya bersama? Nah itu... Aku belum bisa banyak cerita sebenernya, karena baru akan syuting Desember. Sekarang kita lagi persiapan. Ada, ada. Kita akan main sebuah film bersama-sama, proyeknya cukup besar. Jujur aku juga agak senewan, dan sempat agak ribut sama Dwi. Nggak ribut dalam hal gimana ya, cuma beda pendapat lah. Karena menurut aku, masing-masing itu kan perlu punya fokus. Kayak aku sama Widuri nih, sampai hari ini dia punya proyek. Sekarang Widuri lagi persiapan film dulu, nanti ada deh, kita akan umumkan. Itu aku khususin dulu, misalnya jadwalnya, Mbak Maya udah bilang, Mbak Widuri nanti dari tanggal segini-segini, Mbak Widuri hampir sebulan. Mbak Widuri nggak terima apa-apa buat Widuri, iya gitu. Nah, ketika semuanya ikut, aku kayak gimana caranya? Aku main, aku bisa istirahat, tapi kan aku harus nongkrongin si ini, aku harus gitu. Jadi hajatan keluarga ini, Mbak, karena semuanya. Dan center of the family is you, ibu pasti. Nah, tapi ya, disini aku juga akhirnya belajar bahwa Dwi juga disini sangat mengedepankan keluarga. Jadi disini, walaupun awalnya memang sebenarnya nggak hanya kita keluarga, tapi dia punya ide yang besar, gitu loh. Kayaknya keluarga gue bisa, gitu. Jadi disini juga, ya itu dia, ibu kan memang deket banget sama anak-anaknya. Cuma dia jangan salah, gitu. Bapak juga, Dwi disini juga punya proyeksi yang selama ini dia ngamatin perkembangannya, dan dia menantang kami dengan sebuah tugas yang berbeda, gitu. Jadi ini akan jadi... Wuh, apa ya? Ya, syutingnya itu bolos sekolah, dong. Iya, iya, bener. Jadi emang... Jadi tetep pendidikan mah diperhatiin banget, ya? Maunya begitu. Dan memang tidak selalu didukung, ya, sama beberapa produk... Maksudnya hanya segelindir, lah, produksi-produksi yang mau ikut. Yang mau mengerti itu, ya. Agenda sekolah anak, gitu, ya. Iya, dan ini udah mundur, loh. Karena ada kemunduran, dia mundur nggak bisa cuma berapa bulan. Mundur dia di setahun, nunggu sekolah-liburan sekolah yang lain, gitu. Gila, keren, keren, keren. Ya, mudah-mudahan akan menjadi baik. Amin, amin. Karena memang niatnya baik, ya. Gitu, anak-anak tetap didukung. Film keluarga, nih, pasti, nih. Iya, 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 iya. Dan bikin hiburan. Sebenarnya lebih seru lagi karena hiburan, keluarga, gitu. Ada peran ibu kantin nggak, nih? Oh, ya, 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 ya. Butuh peran antagonis? Mungkin yang berbeda, ya. Iya, berarti kita pikirkan, oh, seru, nih, pasti. Kamu emang antagonis? Eh, jangan kecil hati. Mungkin bisa antagonis, bisa peran ibu. Iya, 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 iya. Bukit kan kamu juga bisa. Oh, iya, bisa aja. Bisa, dong. Asal harga cocok. Jangan ditawar. Jangan ditawar, murah, kok. Iya. Aku tuh lagi rindu acting, lagi, sama produser kamu. Jadi nggak usah tawar, udah murah, ya. Iya, iya, iya. Yang penting kayang, gitu aja, nah. Iya, karena banyak. Kayaknya kayang, tadi. Dia edit. Si filmnya yang banyak shooting, nggak ada yang tayang, dong. Ada yang produsernya kabur, ninggalin utang. Iya, iya, iya. Beneran. Semalwa. Jangan sampai, ya. Jangan sampai, mudah-mudahan. Wee, sukses sama proyek, mega proyeknya di akhir tahun ini. Amin, amin, amin. Nggak sabar pengen lihat apa sih sebenarnya akan seperti apa nanti. Amin, amin, ya Rabbal Allah. Salam buat Wee, Mas Adi. Aku masih selalu ingat, ya, dia di tetangga Mas Adi. Itu bukan bahasa-bahasa. Gue bilang, gue wancarin duit anak-anak lo di sana deh. Bener ya, kita atur waktunya ya. Yeay. Karena anak-anaknya sangat menarik buat diulik. Yeay. Terima kasih, Om Ronald. Boleh ibu, boleh ibu. Boleh banget. Maksudnya kan, ada yang anak-anaknya nggak apa, dijaga privasinya gitu ya. Itu anaknya Raisa. Sebut merek banget. Kalau posting, mukanya masih ditutup sampai sekarang kan. Iya bener. Iya, tapi itu pilihan kan banyak orang juga yang begitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari tadi ceritanya Wee, kan kita tuh anaknya berprestasi dan gue yakin itu akan bisa menjadi inspirasi buat... Amin. Anak-anak si bayi dan juga orang tuanya. Amin, amin, amin. Semoga. Semoga. Kali ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Hidupku penuh gerak dan warna, takkan berhenti. So-so ngambil tinggi. Cak, cak, cak. Ku lentangkan tangan-tangan kecilku, raih kemenangan. Wee! Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya, dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, dan tulisan believe, like. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV, dan juga Swepo. Gampang tinggal klik link deskripsi ini.